Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua Kembali lagi dengan saya Kak Dian Untuk video kali ini Kakak akan membahas Soal asli UTBK terkini Kemudian prediksi Untuk UTBK tahun 2022 Dan bagaimana tips dan trik Dalam mengerjakan soal-soal UTBK Oke kita lanjutkan Pembahasan soal asli UTBK SBMPTN tahun 2021 Soal fisika nomor 7 Seutas tali yang ujungnya terikat Dan ujung lainnya direntangkan Horizontal Panjangnya 140 cm Jika ujung lain yang tidak terikat Digetarkan harmonik Naik turun dengan frekuensi 3.4 Hz Amplitudo 18 cm Dan getaran harmoniknya Merambat dengan cepat rambat 6 cm per sekon Maka letak perut ke 6 Dari titik asal getaran adalah Nah kita gambarkan dulu Disini ada ujung terikat Karena ujungnya terikat Maka getaran yang timbul Dia grafiknya berbentuk sinusoidal Terima kasih telah menonton Nah disini Digetarkan oleh anak Yang ditanyakan letak perut ke 6 Nah karena ujung yang lain terikat Sedangkan ujung yang lain digetarkan Maka ada dua jenis gelombang Yang pertama adalah gelombang datang Y1 Gelombang datang ke kanan Kemudian setelah sampai di kanan Dia akan bertemu Ujung terikat Kemudian akan terpantulkan Balik lagi Y2 Nah sehingga Terjadi interferensi Antara gelombang datang Dan gelombang Tantul Nah itu akan membentuk Gelombang stasioner Nah gelombang stasioner Disini ujung terikat Maka grafik yang terbentuk Disini grafik sinusoidal Beda dengan ujung yang Ujung bebas Kalau ujung bebas Dia berbentuknya kosinus Nah disini Karena dia bisa bebas Bergerak naik turun Maka bentuknya Grafiknya kosinus Seperti ini Nah dan seterusnya Nah sementara yang disoal adalah Ujung tetap Bentuknya sinus Nah kemudian Yang ditanyakan adalah Letak perut ke 6 Nah perut ke 6 Kita hitung terlebih dahulu Disini adalah perut pertama P1 Kemudian P2 P3 P4 P5 P6 Nah Nah berapakah jarak P6 Kita bisa menghitungnya Dari ujung terikatnya Terlebih dahulu Nah disini Satu gelombang Terdiri dari Satu bukit Satu lembah Dua gundukan ini Satu Kemudian ini dua Kemudian yang ini setengah Ini setengah Kemudian yang disini P6 Ini adalah Sepertempat Ini adalah Satu lambda Ini segini Satu Lambda Nah sehingga P6 Itu Dua lambda Ditambah Setengah lambda Ditambah Sepertempat Lambda Dua Tiga Per Empat Lambda Nah Berapakah panjang Gelombangnya Nah dari sini Kita tahu Ada diketahui V V sama dengan Lambda Kali F Nah sehingga Untuk mencari panjang Gelombang Sama dengan V per F Nah kecepatannya Adalah Enam Sentimeter Per sekon Frekuensinya Tiga Per Empat Heads Sehingga Lambda nya Enam Dikali Empat Per Tiga Delapan Centi Nah kita bisa Hitung P6 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 Per 4 Dikali 8 cm 22 cm Ini P6 22 cm Itu dari Ujung terikat Nah Nah Berapakah Berapakah P6 Jika dihitung Dari titik Asal getaran Nah kita Tahu bahwa Panjang Talinya Adalah Panjang Talinya Adalah 140 cm Kemudian P6 Kita tahu Di sini 22 cm Sehingga P6 Dari Asal Itu bisa Dihitung Sama dengan Panjang Tali Dikurangi 22 cm 140 Dikurangi 22 118 Jadi jawabannya Yang E Semoga kalian Sukses Mengerjakan UCBK SBMPN Tahun 2022 Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax